Intro Kalau kita ngomong lagi nih tentang atlet dan kekalahan Tadi kan kita sudah ngobrol, kalau kalah berarti mikirnya adalah Ke itu gitu, atau ke prosesnya aja Kita fokus di proses, kita berikan yang terbaik Oke, tapi kalau misalnya kita ngomong tentang atlet Hal lain yang gak jauh-jauh dari atlet itu adalah ngomongin tentang cedera Pernah gak sih kayak Widi itu mengalami cedera Terus kayak, ah gak bisa latihan nih Apalagi kan Widi orangnya ambisius kan Jadi kayak, aku kepengennya latihanku itu targetnya segini Dan aku bisa mencapai gitu Tapi sometimes ketika kita cedera Atau ketika kita badannya secara fisik itu tidak siap untuk latihan seberat itu Tapi ambisinya itu seberat itu tuh Kayak gimana sih biasanya, apa yang Widi lakukan? Cedera itu kayaknya udah gak bisa dipisahkan ya Sama atlet, apalagi khususnya kayak atlet-atlet Kayak angkat besi, angkat berat Itu kan rawan banget yang namanya cedera Apa namanya, dislocation Kayak gitu udah kayaknya udah gak heran lagi Kayak gitu Jadi saya ngalamin cedera itu berkali-kali-kali-kali-kali Tapi yang cedera parah banget Saya itu waktu 2016 Waktu 2016 itu kan saya persiapan menuju Paralimpik Rio nih Brazil Itu saya cedera Tiga bulan mau menuju Paralimpik Brazil itu saya cedera Jadi apa, saya ini dislocation Terus kayaknya Apa, sarap saya itu dari Dari bahu ke sini ini Kayaknya, apa ya Kayak gimana ya Pokoknya sarap-sarapnya itu entah gimana Yang jelas Itu rasanya kayak di Kayak di cabik-cabik rasanya Sampai, jadi ketika saya latihan itu Ketika saya pakai ngangkat Saya pakai band press itu Sampai ke sarap-sarap mata sakitnya Itu saya rasakan setiap saat Ya ampun Selama tiga bulan And you know Jadi saya persiapan mau menuju Brazil Itu saya kayak Saya gak tau ya Kayak sampai pelatih saya bilang Saya tuh latihannya benar-benar Crazy ya Jadi kayak Saya tuh gak pernah kenal yang namanya Rasa capek Padahal saya tau kondisi saya Saya sedang cedera Tapi saya kayak gak Ketik Di saat teman-teman pada istirahat Saya memilih untuk saya Latihan Jadi ketika Ketika Waktunya untuk istirahat Kayak gitu Ada jadwal untuk istirahat Saya gak mau libur Saya lebih baik memilih untuk latihan Jadi saya benar-benar libur dalam seminggu itu Hanya di hari minggu Jadi Senin sampai Jumat Saya pakai latihan pagi sore Jadi kadang hari Sabtu itu kan ada Kadang selang-seling tuh Hari Sabtu Kadang hari Sabtu ini kita libur Sabtu depan kita latihan Tapi saya gak pernah mau ambil libur itu Jadi saya pakai Semua latihan Sampai pelatih saya bilang Kamu Kamu terlalu lelah Kondisi kamu terlalu lelah Kamu butuh istirahat Kamu gak bisa Post Post kondisi kamu Dengan apa Kondisi cedera kamu Seperti ini Untuk Apa untuk latihan Saya bilang Saya lebih baik sakit Di tempat latihan Daripada saya sakit Karena saya kalah di pertandingan Saya bilang gitu Karena yang di Brazil itu kan Saya paralimpik yang kedua Pertama kali di London 2012 Pada saat itu Saya hanya masuk Di lima besar dunia Jadi dari London itu Saya bertekad keras Pokoknya Next Di paralimpik Di paralimpik Brazil Saya harus bawa pulang Salah satu dari tiga medali tersebut Dari sana saya udah bertekad Kayak gitu Jadi ketika saya persiapan Kualifikasi-kualifikasi Menuju paralimpik Brazil itu Saya benar-benar Gak pernah Kayak Saya Kayak Kayak jahat gitu Sama diri saya sendiri Saya gak pernah mau Kayak Rasain lelah Kayak gitu Kayak Kayak cuman saya kayak Saya udah pernah nih Ngerasain kalah di paralimpik Paralimpik pertama Pertama Di London itu Saya udah ngerasain Udah Udah ngerasain Yang namanya kalah Di posisi yang jauh banget Masa Di paralimpik yang kedua ini Saya mau kalah lagi sih Saya mau pulang dengan tangan kosong Sedangkan saya dibiayain oleh negara Sebegitu besarnya Terus saya pulang kayak gitu Kayak petantang-petenteng Mengecewakan semua orang Mengecewakan pelatih Mengecewakan Kayak Saya kayak ngerasa Rugi dong negara Memfasilitasin saya Rugi saya Kayak Saya kayak ngerasa malu Kayak gitu Saya dipasilitasin oleh negara loh Saya pakai duit negara ini Kalau saya pulang dengan tangan kosong Saya tuh kayak ngerasa malu banget Terus saya kayak ngerasa Wah rugi mereka ngebiayain saya Rugi mereka memfasilitasin saya Kalau saya pulang dengan tangan kosong Jadi itu tekat saya Jadi saya latihan benar-benar gila-gilaan Jadi sampai Setiap pulang saya latihan itu saya demam Setiap hari Saya demam Ya ampun Karena kondisi cedera saya kan Sarap-sarap saya Ada yang Ada yang bermasalah Dari sarap-sarap leher ini saya ini Saya gak bisa Seperti orang normal gini-gini Gak bisa Jadi kayak robot saya sempat Jadi kayak gini Mau noleh ke kanan Pelan gini Karena ini udah kayak Kayak tegang semua Tegang Karena saya latihannya terlalu saya push Gitu Sore Sampai saya kadang Sampai malam saya latihan Jadi Apa namanya Perjuangan saya Waktu menuju itu Gak main-main banget Tapi puji Tuhannya Ketika dua hari Mau pertandingan Saya ngerasa benar-benar Saya Saya ngerasa siap banget Itu ketika saya udah di Brazil Tau kalau waktu di Brazil itu Kesana itu kan Dengan cuaca yang berbeda lagi Belum lagi jet lag Belum lagi cuaca yang berbeda Disitu Itu tantangan yang berat juga Buat atlet Yang kita disini cuacanya Seperti ini Di Brazil itu Yang tiba-tiba Angin kenceng Terus dingin Terus tiba-tiba Yang panas Sepanas-panasnya Kayak gitu Jadi itu pengaruh banget Kondisi Yang kondisi saya Cedera itu Di tulang itu Kan rasanya ngilu-ngilu Gak jelas kayak gitu Belum lagi jet lag Bayangin aja 10 jam perbedaan Waktunya Jadi itu tantangan Berat banget Buat saya Ketika saya pertandingan Mau menuju pertandingan Dua hari Itu saya ngerasa Benar-benar fit banget Saya benar-benar Ngerasa fit banget Itu kayak Saya ngerasa kayak Eh beneran gak sih Saya ini Beneran gak sih Saya sampai Saya sampai cek-cek loh Badan saya Kenapa ya Kok saya ngerasa Baik-baik aja ya Kok semua rasa sakit Saya hilang Terus saya lagi kayak Oh mungkin Apa Mungkin Mungkin saat ini Apa namanya Tuhan udah menjawab Doa saya Saya ngerasa seperti itu Dan bahkan Waktu pertandingan Di hari pertandingan itu Saya tuh berada Di posisi 5 Saya lihat Di blackboardnya itu Di layar lebar Kayak gitu Nama saya tuh Berada di posisi 5 Jadi saya pada saat itu Gini Wah gila Saya start awal Ada di posisi 5 Wah berarti Di start kedua Saya harus naik Di start ketiga Saya harus naik Pokoknya Saya harus pulang Bawa medali Gimanapun caranya Saya harus pulang Bawa medali Jadi kayak gitu Jadi kayak Saya Sambil Saya juga Agak 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 khawatir juga Dengan kondisi Bahu saya Kayak gitu Jadi saya kayak Saya dalam hati Kayak terus berdoa Kayak Aduh Tuhan tolong Apa namanya Pokoknya Apa perjuangan saya ini Apa maksudnya Tuhan itu jadi saksi Gimana perjuangan saya Proses saya menuju Menuju itu semua Kayak gitu Saya gak main-main Saya bahkan sakit Saya tetap latihan Kayak gitu Tolong Apa namanya Beri saya kekuatan Pokoknya Buat merah putih Itu berkibar disini Supaya Indonesia itu Dipandang oleh dunia Bahwa Indonesia itu Mampu Bahwa Indonesia itu Apa namanya Bahwa Indonesia itu Memiliki atlet Yang juga mampu 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 bersaing disini Kayak gitu Jadi Ya syukur Dengan segala Dengan segala Dengan segala Perjuangan Dan Tuhan baik banget Sama saya Pada saat Hari itu Apa Merah putih Berkibar disitu Wah itu luar biasa Banget Rasanya Semua rasa sakit 2018 Yang mau ASEAN PRAGIM Jakarta Itu kan pertandingannya Itu kan mepet-mepet Sebelum ASEAN PRAGIM Jakarta itu Saya beberapa kali Pertandingan dulu Karena kualifikasi Untuk Tokyo Jadi itu Semua pertandingannya itu Hanya beda Kayak sebulan Dua bulan Kayak gitu Sedangkan kita Di para powerlifting Itu gak bisa Secepat itu GD-nya Pemulihannya Gak bisa Jadi Terakhir Saya pulang Dari Perancis Pada saat itu Saya cedera Saya cedera Yang benar-benar Saya kena Kayaknya Dari otot leher Sampai ke Belakang Pulang belakang Sampai ke pinggang Jadi saya tuh Benar-benar Gak bisa noleh Kecamping Jadi cuman kayak gini doang Terus Udah gitu Otot saya itu Penyobekan di dada Kesini dan kesini Itu sobek saya Otot dada itu Sobek dua Terus Belakang Jadi sampai Saya itu Dalam kondisi Kayak gitu Saya coba Masih latihan Itu udah Rasanya udah kayak Wah itu luar biasa Karena udah Gak bisa Gak bisa dipakai noleh Jadi kita Kita tidur Kayak gini tuh Udah rasanya Itu kayak 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 Ada bantuan Ditarik gitu Saya baru bisa duduk Kayak gitu Akhirnya Terapi Terapi Dua minggu Terus Udah sembuh ini Saya udah ngerasa Baik-baik aja Saya udah bisa noleh Udah bisa normal Tapi penyobekan yang di dada Sama di Disini Di bahu Itu belum sembuh Itu saya paksa Untuk latihan Saya tetap Paksa Untuk latihan Itu rasanya Perih-perih Perih pedas Gimana sih Kayak luka sobek Itu digebir Sama cabai Kayak gitu deh rasanya Oh ya ampun Apalagi kayak Bantuan semakin gini Semakin ditekan Gini kan Itu semakin Kayak ngebuka Gitu kan Itu rasanya Perih pedas Aduh gak Gak tahu Tapi saya tetap Paksa latihan Karena pada saat itu Saya mau menuju Pertandingan ke Jepang Udah gitu Tiga minggu setelah Jepang Itu ASEAN Paragame Jakarta Jadi tuh Mepet banget Semua pertandingannya Disitu kayak Saya tuh kayak Stress Stress karena cedera Udah gitu Pertandingan semua Mepet Udah gitu Mau jadi Tuhan rumah Kayak Aduh pokoknya stress banget Disitu Tapi Tapi syukurnya Sekali lagi Tuhan baik banget Sama saya Saya Gak nyerah Gitu aja disitu Saya survive Saya bisa Melewati itu semua Dengan segala Dengan segala drama Cobaan Apa Saya bisa Saya lewat itu semua Wah gila lu Biasa Memang apa ya Untuk mencapai sesuatu Yang Kita targetkan Atau kayak Kalau sesuatu tuh Memang tinggi Itu pengorbanan Yang harus dilalui Yang harus diberikan Yang harus dihadapi Itu tidak mudah Dan Kalau kita disitu Dikasih cobaan Dan kita menyerah Ya kapan Nampenya Kan kayak gitu ya Berarti yaudah Berarti kamu cuman Kemampuanmu Hanya disini aja Kayak gitu Jadi saya itu juga diet Saya diet Jadi Latihan Dengan kondisi Yang seperti itu Dengan kondisi Yang saya cedera Pertandingan Dekat-dekat Saya juga harus Menahan Berat badan saya Jadi saya kayak Sejak malam Saya kelaparan Aduh saya lapar banget Cepat dong pagi Cepat dong pagi Iya soalnya gak berat lebih dari itu ya Dari nomor beratnya ya Kalau sampai beda lebih Nomor lebih berat Naik nomor nanti Jadi gak boleh lebih dari 41 Iya Kalau udah 40 Lebih dari 41 Udah beda lagi kelasnya Jadi saya harus menahan Berat badan disitu Jadi kayak Aduh ini udah Pokoknya udah Apa namanya Segala rintangannya itu Banyak rintangan Yang harus bisa kita kalahkan Harus bisa kita lalui disitu Selamat menikmati